Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kurang satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat malam. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya pemirsa. Oke, di malam hari ini pemirsa saya tadi siapkan pakaian untuk anak saya sekolah. Karena itu kalau besok tidak ada halangan, si Amin dengan Mboy akan masuk sekolah untuk pertama kalinya pemirsa. Di mana nanti Amin akan masuk sebagai murid SD, dan Mageswaran pula sebagai murid TK, taman kanak-kanak. Ini saya juga sudah siapkan pakaian untuk Amin dengan Mageswaran, nampak tak tuh? Saya belum ain lagi baju ini ya, hanya saya basuh, saya tak ain, saya tak gosok karena setrika kita belum ada. Nah, karena Amin sudah masuk sekolah SD, dia nanti akan pakai baju merah putih lah. Untuk pakaian di dalam juga sudah, semua sudah. Nah, Mboy kan masuk TK, nanti dia belum dapat uniform, jadi dia akan pakai baju biasa. Ini saya juga sudah siapkan baju Mboy untuk besok ke sekolah pemirsa. Harap-harap besok tidak ada halangan lah, boleh masuk terus sekolah. Ini juga nampak tak pemirsa, tadi saya sudah siapkan juga sepatu. Untuk Mboy, ini sepatunya sekolah. Sudah kita beli ringguk, ini saya pun sudah siapkan. Untuk kaos kaki Amin pun mudah. Ini harapnya besok boleh mereka langsung sekolah lah. Buka stoking baru kan, stokingnya belum saya basuh. Plastik-plastik semua. Ini suami dengan anak-anak saya, sudah tidur. Saya juga belum tidur. Tidak ada di Malaysia, di Indonesia. Saya memang selalu paling last tidur. Masakan rumah dulu semua baru tidur. Tapi sini saya lambat tidur pun saya tak takut. Sebab samping ini, kolam buka sampai pukul 12 malam. So, boleh je banyak orang. Karpet yang kita bawa dari Malaysia. Ini seorang rumah ini memang penat ya, Pemirsa. Sebab banyak barang belum ada macam almari pakaian. Belum ada. Jadi barang saya letak aja dulu dalam bilik semua gitu. Bertahap, Pemirsa. Bertahap untuk mengisi bagian rumah ini kan. Dananya besar juga. Jadi nanti kalau ada duit beli, ada duit baru beli gitu. Sebentar lagi begini aja dulu. Singgong selalu suka sini makan. Esok pagi, bangun-bangun. Boleh terus buat kerja kan. Ini piring kotor pun banyak. Kalian tahu tak, Pemirsa? Sebab apa saya awal. Bukan awal sih. Sebab apa saya pulang Pada tanggal 21. Walaupun kebanyakan dari kalian itu Membilang saya ini pulang sebabnya Entah benda apalah gitu. Itu spekulasi kalian lah banyak. Saya pulang Pemirsa Sebab nenek saya kritikal. Sebenarnya dia sudah masuk hospital Pada tanggal Kalau saya tak silap 15 atau 16 Dia sudah masuk hospital. Lepas itu Pakcik saya sudah bilang Tanggal berapa kalian pulang? Kenapa? Jadi nenek udah sakit katanya gitu. Jadi Nenek saya ini sebenarnya udah disiapkannya Duit untuk berobat dia gitu. Jadi Untuk pendahulannya itu Mereka gak ada duit. Jadi kalau kami pulangnya Biar kami dulu yang bayar Deposit awal gitu Kata Pak Uda Sayar itu Saya bilang Ya udah Pak Uda Nanti berapa Pak Uda bagitahu Nanti kita kirim Saya bilang karena Saya belum bisa pulang awal Karena saya mau buat makan-makan dulu Saya bilang sama Pak Uda Sayar Oke lah Rupa-rupanya Saya tanya sebenarnya yang masak itu Saya mau buat makan-makan Saya bilang Kapan kalian bisa gitu kan Karena mereka juga rembuk ini Karena Mereka yang mau masak Itu ada lima orang Nah Jadi katanya Tanggal berapa Rupanya Sri mau balik Saya bilang Jangan sampai bulan inilah Jadi katanya Tengok nanti kita inform Tak lebih dari 25 hari bulan Tanggal 25 katanya Oke lah ya kan Karena kita mau buat makan-makan Udah ditulisi semua Ini itu semua Tiba-tiba Kak Su bilang Sri Jangan beli apa-apa dulu Kok diorang tak boleh Konform buat makan-makan Nah Saya bilang Kenapa Kak Tak boleh Diorang tak boleh Masak katanya Saya pun tak mau Tanya Lebih jauh lah Karena kita udah Sebenarnya Berapa mau bayar Berapa mau beli Tiba-tiba mereka bilang Itu gak boleh Terus katanya Sampai tanggal 25 ini Mereka gak boleh Gitu Pemirsa Jadi saya pun Apalagi yang mau saya Tunggu lama-lama Di kampung Ya kan Sementara Surat resign suami saya Itu resign Dua minggu Kita buat Nah jadi Saya buat Surat resign suami saya Itu tanggal 8 Nah Jadi dia itu Harus resign Sekurang-kurang itu Paling lambat Tanggal 22 Harus sudah keluar Dari rumah Gitu Cuman Karena kemarin Kata diorang Boleh buat makan-makan itu Tak lewat Dari tanggal 25 Cuman jadi kita Plan lah Buat makan-makan dulu Gitu Kata suami saya Walaupun sudah habis Masa Udah harus Dia keluar Boleh je dia Bintar Nanti dengan Company Dia majikan Bagi masa Satu minggu lagi Kata suami saya Kata suami saya Kalau makan-makannya Sudah tidak jadi Lepas itu Nenek saya pun sakit Kata Pak Uda Saya Nenek masuk ruang ICU Cuman diorang Tidak ada cakap Kritikel Cuman di cakap Masuk ruang ICU Itu saya Oh iya Sudah kritikel Kok Diorang takut Nanti cakap kritikel Kapan Saya pun jadi pikiran Jadi saya pulang Apalagi yang saya Mau tunggu Sementara makan-makan Pun gak boleh buat Ya kan Suami saya pun Sepatutnya Tanggal 22 Itu udah harus Keluar Gitu Karena Kalau kalian lihat Video saya itu Surah Rizan Itu saya buat Tanggal 8 Yaudah Kami pulang Aja Karena tiketnya Bisa saja Ditukar Tariknya Kita nambah Sikit lagi Gitu Bisa Sebenarnya Ini Saya jelaskan Pun gaknya Ada artinya Karena kalian Akan tetap Bilang Apa yang Kalian rasa Juga Cuman Yang membeli Barang saya Itu Tau lah Kenapa Saya pulang Dan Pemirsa Saya itu Memang Kepulangan Saya ini Memang Saya tak Inform pun Saya tak Bagi tahu Tare Dengan Keselamatan Kemarin Saya Video Konsep Konsep Ada Dia tanya Tanggal Berapa Kalau balik Saya Beritahu Saya Beritahu Jangan Upload Nanti Tanggal Pulang Saya Itu Saya Beritahu Jadi Kalau ada Yang Bilang Ini Seri Kok Pulang Dipercepat Kayaknya Enggak Karena Tarik Pulang Saya Saya Enggak Beritahu Kepada Sisiapapun Adik Saya Tarik Bagi Tahu Ini Semua Demi Keselamatan Saya Juga Jadi Enggak Ada Tarik Diper Pulang Dipercepat Atau Diperlambat Terima kasih Banyak Kita Jumpa lagi Di video berikutnya Bye Bye